Allah SWT berfirman, wahai orang-orang berirman Pertama, jauhkanlah berburuk sangka Karena sebagian dari buruk sangka itu dosa besar Kalau ada apa-apa, tabayun Benar enggak, jangan berburuk sangka, ini dosa besar Yang kedua, jangan cari-cari kesalahan orang Jangan korek-korek kesalahan orang Jangan cari-cari aib orang Yang ketiga, jangan suka menggunjing orang Membuka aib orang kepada orang lain Apa sanksinya? Apakah kamu suka makan daging bangkai saudaramu sendiri? Ini Allah mengibaratkan Orang yang suka berghibah, menggunjing Itu dia lagi makan daging bangkai yang diomongin Kita ngomongin si Fulan Ketika kita buka aib si Fulan di depan umum Maka dia setengah Makanin daging bangkai si Fulan tadi Ini kiasan dari apa? Dia lagi ngambilin dosa si Fulan Bangkai itu sesuatu yang busuk Dosa itulah diumpamakan oleh Allah SWT Sebagai daging busuk Jadi kalau kita ngomongin orang sadar Bahwa kamu lagi makan bangkai dia Kamu Tengah mengambil dosa-dosa dia Maka nanti di akhirat ada orang Pak Elit Tahu Pak Elit Tekor Dia sholat lima waktu puasa bulan Ramadhan Tapi kok masuk neraka? Kenapa? Karena dosa ribahnya lebih banyak Daripada pahala ibadahnya Ngomongin orangnya lebih banyak Sehingga dosa-dosa orang diambilin Sehingga lebih berat timbangan dosanya Daripada pahalanya Jadi mau puasa mau gagal Jangan ngomongin orang